Beredar sebuah video menunjukkan seorang pria yang membawa kue ulang tahun ke Polrestabes Medan. Namun, bukannya untuk merayakan ulang tahun seseorang, aksi itu sebagai bentuk protesnya karena laporan kasusnya yang diajukan sejak tahun 2019 tak kunjung diusut. Video itu dibagikan akun Instagram at kamera pengawas. Pada keterangan video disebutkan, pria itu bernama Wangsa. Wangsa sengaja membawa kue ulang tahun itu ke Polrestabes Medan dan menyerahkannya kepada petugas piket reskrim. Ia menyebut kue itu untuk memperingati 4 tahun laporannya di Polrestabes Medan yang hingga kini belum ditangani. Disebutkan pula, tepat pada tanggal 8 Maret 2019 lalu, ia telah melaporkan kasus penipuan yang membuat dirinya merugi hingga ratusan juta rupiah. Dalam video itu, tampak petugas piket pun terdiam dan kembali bertanya tujuannya. Salah seorang teman Wangsa meminta agar pesan tersebut disampaikan ke penyidik yang menangani laporan yang dimaksud. Kemudian, petugas kembali menanyakan apakah kedua pria itu sudah mengonfirmasi kedatangannya. Wangsa pun tetap meminta agar pesan itu disampaikan ke Polrestabes Medan. Akhirnya, kue itu pun diterima oleh salah seorang petugas. Video itu pun viral dan mendapat ragam tanggapan dari warganet. Tak sedikit warganet yang menilai laporan ke polisi harus viral dulu baru bisa ditangani. Ada juga warganet yang memuji cara pria tersebut yang dinilai pantas dan sopan, tanpa harus menimbulkan perdebatan dengan pihak kepolisian. Oke Tribuners, itulah informasi yang kusampaikan di Hits & Hots edisi kali ini. Untuk update informasi selanjutnya, jangan bawa follow dan subscribe akun media sosial tribunkalteng.com yang ada di bawah ini. Terima kasih telah menonton!